Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini tuh aku mau masak kepiting saus padang Aku ada beli kepiting 1 kilo isinya itu 5 ekor Ini tuh jenis kepiting bakau masih hidup dan harus hati-hati banget Aku sendiri juga takut ya bun karena ini tuh kepitingnya masih aktif Walaupun capitnya di tali tapi tetep ya tidak mengurangi rasa takutku Dan ini bunda kepitingnya malah lepas Menurut info yang aku dapat katanya untuk mematikan kepiting secara cepat Tinggal ditusuk bagian depannya seperti ini Ditusuk menggunakan pisau yang tajam atau juga bisa dengan cara menusuk bagian belakangnya Nah supaya lebih gampang untuk memakannya ini kepitingnya aku bagi 2 aja ya teman-teman Baginya lumayan tebal cukup lah ya buat anak-anak Karena yang suka kepiting itu adalah si cece dan juga babang Oke lanjut ini aku ke kepiting yang kedua ya ampun itu kakinya sampai rarawel Ini tuh bukan perkara mudah ya teman-teman Walaupun ukurannya kecil tapi aktifnya minta ampun Untung aja capitnya diikat ya Kalau enggak aduh entah apa yang akan kulakukan Akhirnya ya bisa ditusuk juga bagian tengahnya Dan langsung saja ini kepitingnya aku bagi 2 seperti yang tadi Kepiting ini tuh sebenarnya sudah berhari-hari ada di rumah Bahkan kemarin sempat minggat teman-teman Dia itu ngumpet di kamar untung aja enggak gigit tangan Makanya ini talinya sudah amburadul seperti ini Karena kepitingnya tuh udah meronta-ronta dari kemarin Nah ini kepitingnya sudah selesai aku belah-belahin Kemudian langsung saja aku cuci sampai benar-benar bersih Aku nyucinya menggunakan sikat gigi Nah ini sikat giginya bukan bekas lantai Ataupun sikat gigi ya bun Melainkan sikat gigi yang aku siapkan Untuk membersihkan berbagai makanan Kalau enggak disikat seperti ini Nanti tuh lumutnya bakal tetap menempel Dan pas dimakan rasanya itu kurang enak Karena bercampur sama rasa lumut gitu ya bun Alhamdulillah ya akhirnya ini semuanya sudah selesai Aku cuci-cuci sampai bersih Setelah itu aku mau siapkan untuk sayurnya Disini aku pakai satu buah jagung manis Kemudian aku potong-potong kecil seperti ini Jagung dan kepitingnya sudah siap direbus Tapi sebelum merebus kepiting Aku tuh mau ngerebus jagung manis dulu Direbus di air yang mendidih Kemudian aku tutup dan tunggu sampai jagungnya itu mateng Dan ini kita sulap aja ya Tiba-tiba jagungnya sudah mateng Langsung saja aku tiriskan Aku simpan ke dalam wadah Air rebusan jagungnya jangan dibuang ya bun Melainkan untuk merebus si kepitingnya Nah ini langsung saja aku masukin untuk kepitingnya Kemudian aku aduk-aduk dan ditutup kembali Karena ukuran kepitingnya enggak terlalu gede-gede banget Jadi aku tuh ngerebusnya cukup pakai waktu sekitar 10 menit Tapi kalau kepitingnya lebih besar Boleh ditambahkan durasi untuk merebusnya lagi Ya kira-kira kurang lebihnya 15 menit Untuk air kaldu kepitingnya jangan dibuang ya bun Karena nanti tuh bakal aku gunakan untuk bikin saus padangnya Kedua bahan sudah ready Nah sekarang aku tuh mau mengeprek-geprek dulu Ini nih si capit kepiting Supaya nanti dimakannya itu bisa lebih gampang Dan bumbunya juga lebih meresap Atau di gepreknya mau dadakan juga boleh ya teman-teman Kalau aku sih sekarang aja ya Supaya anak-anak itu lebih gampang buat makannya Semua capit kepiting aku geprek-geprek aja ya teman-teman Nah setelah itu aku juga mau geprek 1 ruas jahe Kurang lebihnya 1 jempol tangan Tapi kalau teman-teman suka jahenya ini tuh boleh dihaluskan Jahenya aku singkirkan dulu Nah untuk bumbu selanjutnya aku tuh mau sangrai kemiri Ini tuh tujuannya supaya kemirinya itu lebih wangi ya bun Lanjut aku mau haluskan bumbu Disini aku pakai cabai merah Kemudian bawang merah, bawang putih dan juga kemiri yang sudah disangrai Aku tambahkan juga kunyit bubuk Mau pakai yang basah atau yang kering Terserah aja ya Disesuaikan sama stok yang ada di rumah Ini sengaja aku pakai blender ya bun Supaya hasil bumbunya itu bisa lebih halus Karena kalau pakai chopper yang biasanya aku pakai Hasilnya itu tidak akan sehalus ini Nah lanjut disini aku juga mau siapkan bawang bombay Kemudian daun bawang ya Supaya nanti warnanya itu bisa lebih cantik Dan tentu aromanya bisa lebih wangi Karena aku nggak punya saus tomat Aku cuma punya tomat mentah seperti ini Jadi ini aku pakai ikan 2 butir aja ya Ini sih opsional Mau pakai boleh Mau nggak juga nggak apa-apa Atau bisa diganti pakai saus tomat Kalau memang di rumah ada stok ya teman-teman Kalau aku sih kebetulan nggak punya Jadi dipakai aja yang ada Nah ini sudah selesai ya teman-teman Langsung saja aku masukin bumbu halusnya ke dalam wok pan Ini tuh sebelumnya nggak aku kasih minyak ya bun Aku tumis-tumis dulu sampai airnya itu menyusut Nah kalau sudah menyusut seperti ini Kalau sudah lumayan kering Kemudian dimasukin minyak sayurnya Diaduk-aduk kembali dan tunggu Sampai bumbunya itu benar-benar matang dan juga wangi Pokoknya harus benar-benar matang ya teman-teman Supaya nanti pas dimakan itu nggak berbau langu Untuk daun jeruknya aku sobek terlebih dahulu Supaya aromanya lebih keluar Jangan lupa jahe masuk yang udah dikeprek Kalau bunda mau boleh juga ditambahin lengkuas ya Lanjut masukin tomat Sereh diaduk-aduk sampai tomatnya layu Sengaja aku masak tomatnya duluan ya teman-teman Supaya bisa mateng jadi nanti rasanya itu asem-asem manis Nah terakhir masukin si bontot bawang bombay Jadi tahapannya itu bumbu duluan setelah itu baru bawang ya teman-teman Diaduk-aduk kembali sampai minyaknya itu benar-benar surut Dan aromanya juga menggoda Ya ampun ini tuh benar ya teman-teman Aromanya, wanginya kemana-mana Kalau aku sih bikin saus padang seperti ini Nggak pakai daun salam Tapi kalau yang suka boleh ditambahkan juga Nah ini tuh air kaldu ya bun Tapi aku masukin ke dalam blender Supaya sisa-sisa bumbunya juga ikut masuk Tambahkan setengah sendok merica bubuk Kemudian sedikit garam Gula pasir jangan lupa Supaya rasanya itu lebih balance Kaldu sedikit aja ya Jangan kebanyakan Karena nanti tuh bakal aku kasih saus tiram Nah untuk saus tiramnya aku pakai Kurang lebih 2 sendok makan Saus tomat 2 sendok makan Nah kalau bunda punya Boleh ditambahkan juga saus tomat Tapi aku nggak punya ya teman-teman Makanya tadi aku ganti Pakai tomat yang segar Diaduk kembali Tunggu sampai mendidih Kemudian jangan lupa ya Dikoreksi rasa Kurang apa-kurang apa Tinggal ditambahkan Nah kalau sudah pas Dimasukin aja Untuk jagung dan juga kepitingnya Wow ini tuh bener-bener enak banget Loh bunda Nah saus seperti ini juga Bisa dipakai untuk masak cumi Udang Dan seafood-seafood yang lainnya Nah terakhir ini aku masukin daun bawang ya teman-teman Nah pas masukin daun bawangnya Kompornya langsung aja dimatikan Supaya daun bawangnya itu nggak terlalu layu Alhamdulillah ya teman-teman Ini udah mateng Tinggal siap untuk disajikan Ya Allah Nikmat banget Warnanya cantik Dan rasanya juga nggak kalah enak Seperti yang di resto-resto Malahan kalau menurut aku Lebih enak ini sih Hahaha Oke teman-teman Jangan lupa ya Di copy paste resepnya Dicoba buat anak-anak tercinta di rumah Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you Sampai jumpa